Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Jawabannya adalah 1. Melaksanakan sholat dengan husu dan berkualitas 2. Membaca dan memahami makna kandungan Al-Quran dan juga hadis 3. Berkumpul dengan orang-orang soleh 4. Membaca buku-buku agama Islam 5. Menjalankan perintah Allah dengan konsisten Itulah jawaban nomor 1 Kita lanjut pertanyaan nomor 2 Sholat adalah sarana paling utama dalam hubungan antar manusia dengan Allah Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam Sholat adalah tiang agama Mengapa sholat sebagai tiang agama? Maka jawabannya adalah Sholat sebagai tiang agama karena agama Islam dibangun oleh rukun Islam Yang diibaratkan sebagai penopang atau tiang berdirinya agama Oleh karena itu apabila kita tidak mendirikan sholat dengan benar Maka kita telah merubuhkan agama Kita lanjut pertanyaan nomor 3 Kita selalu mengingat Allah SWT dengan cara melaksanakan sholat Dengan melaksanakan sholat Kita akan mendapatkan ketentraman hati Dan akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar Berikan alasan mengapa sholat dapat mencegah keji dan munkar Jawabannya adalah Rasa takut akan tumbuh pada orang yang menegakkan sholat Mereka akan terdorong untuk menghindari dosa Sehingga sholat dapat mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4 Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu teman-teman yang belum melaksanakan sholat? Maka jawabannya adalah Sikap yang benar apabila ada salah satu teman yang belum melaksanakan sholat 5 waktu Dengan menegurnya secara sopan Dan mengajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu Pertanyaan terakhir nomor 5 Bagaimana cara berzikir sesuai dengan ketentuan? Ada pun cara berzikir yang pertama Bertapakur dengan merenungkan ciptaannya Dengan keyakinan bahwa Allah SWT Maha berkuasa atas segala hal Cara pertama adalah Cara berzikir di dalam hati Kemudian yang kedua Mengucapkan bacaan-bacaan baik yang mengandung makna mengagungkan Allah Seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat Dan juga membaca Al-Quran Berzikir yang kedua ini merupakan Berzikir dengan ucapan Dengan lidah, dengan lisan Dan yang ketiga adalah Berzikir dengan perbuatan Melalui apa? Melalui melakukan kebaikan sesuai Dengan apa yang diperintahkan Dan menjauhi Apa yang dilarang Nah demikian jawaban esai Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Bab 3 materi sholat dan zikir Pada buku PAI kelas 7 kurikulum merdeka Silahkan dibaca berulang, diputar ulang video ini Agar kalian bisa memahaminya Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!